Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Di video kali ini saya akan tampilkan video kompilasi lokomotif kobong yaitu CC-01-20 dan CC-01-67 di Penduk Semarang, Ponjol Nah mungkin teman-teman baru tau, ternyata lokomotif CC-01-67 di Penduk Semarang, Ponjol itu juga bisa kobong ya, nanti teman-teman bisa lihat di video ini dan hunting yang pertama kali ini adalah saya hunting kereta api Prabuwangi ditarik oleh lokomotif CC-01-20 Oke teman-teman, kereta api Prabuwangi sudah berangkat dari stasiun Prabuwangi dan wah mantep ya, kobong tadi, sempat kobong keluar api dan ini beberapa hari kemudian, tanggal 2 November 2021 kali ini CC-01-20, si Raja Kobong Sidotopo, Dinas Kereta Api Tawangalun dan ini kereta api Tawangalunnya sudah mulai berangkat dari stasiun Prabuwangi Terima kasih telah menonton! dan wah mantep lho, kobong keluar api, lumayan gede tadi keluar apinya dan ini di hari yang sama, sekitar 30 menit setelah Tawangalun berangkat ini ada kereta api Prabuwangi yang ditarik oleh lokomotif CC-01-67 Dua Induk, Semarang, Poncol nah ini ya, teman-teman mungkin baru tahu ya ternyata lokomotif ini bisa kobong lho bisa kobong mengeluarkan api mari kita lihat ya, ini keberangkatan kereta api Prabuwangi dari stasiun Prabuwangi terima kasih telah menonton! dan ya, benar saja teman-teman, lokomotif ini bisa kobong wah mantep, raja kobongnya Semarang ini, CC-01-67 jadi di hari yang sama, saya mendapatkan dua momen kobong yang pertama, lokomotif CC-01-20, Dinas Tawangalun dan yang barusan, CC-01-67, Dinas Kereta Api Prabuwangi dan ini, keesokan harinya, tanggal 3 November 2021 saya hunting kereta api Tawangalun lagi kereta api Tawangalun masih tetap ditarik lokomotif CC-01-20, Raja Kobong dari Sidotopo oh ya, mengapa video yang dimasukkan kali ini adalah video yang malam hari saja karena saat saya mencoba hunting di pagi hari atau siang harinya itu gagal teman-teman selalu gagal, tidak keluar api dan saat saya hunting malam harinya, itu selalu sukses keluar apinya teman-teman makanya di video kali ini, saya masukkan video-video yang sukses saja video yang berhasil untuk mengeluarkan api dan itu kebetulan malam hari semua Astagfirullahaladzim, bing lorong Astagfirullahaladzim, bing lorong Astagfirullahaladzim, bing lorong Wah, mantap banget lor Kobong dua kali keluar api dua kali tadi mantap tepatnya di PJL, di dekat saya dan Kobong lagi setelah melewati saya wih, mantap bener dah ini lokomotif Raja Kobong dari Sidotopo dan selanjutnya, 30 menit kemudian ada kereta api Prabuangi yang melintas yang sama-sama ditarik lokomotif Raja Kobong yaitu CC-01-167 di Penduk Semarang Poncol OLG oke, kereta api Prabuangi sudah berhenti di stasiun Prabuilingo dan ini kebetulan ada momen teman-teman kereta api Ranggajati ini terlambat karena ada gangguan rangkaian terlambat satu jam lebih nih dan bersilang dengan Prabuangi di stasiun Prabuilingo dan ya ini kereta api Ranggajati persiapan masuk di stasiun Prabuilingo dan juga berhenti di stasiun Prabuilingo dan ya kereta api Ranggajati sudah masuk di jalur satu stasiun Prabuilingo Ranggajati yang habis ada gangguan di rangkaiannya sehingga terlambat satu jam lebih dan oke Ranggajati sudah masuk mari kita tunggu keberangkatan kereta api Prabuangi dari stasiun Prabuilingo yang ditarik oleh lokomotif Raja Kobong dari Semarang Poncol oke mari kita tonton keberangkatan kereta api Prabuangi selamat menikmati dan ya kereta api Prabuangi berangkat dari stasiun Prabuilingo Kobong api ya wah mantap banget lor Kobong terus ini tiap hari tiap hari ada dua memen Kobong yang pertama Tawang Alun dan yang kedua Prabuangi sama-sama ditarik lokomotif Kobong setiap hari dan ini keesokan harinya atau hari ke-5 tanggal 4 November 2021 kali ini kereta api Tawang Alun ditarik lokomotif yang sama Raja Kobong, Sidotopo CC 2021-20 oke mari kita saksikan keberangkatan kereta api Tawang Alun selamat menikmati Oke, kereta api Tawakalun sudah berangkat dari Propolinggo Dan muantap lor, kobung lagi Berarti sudah 5 hari berturut-turut ini Saya mendapatkan momen lokomotif kobung api Dan selanjutnya, 30 menit kemudian Ada kereta api Prabuangi Yang masih tetap ditarik lokomotif Raja Kobung Semarang Poncol Wih, awet ya lokomotifnya Denas kereta api Prabuangi terus ini Selama beberapa hari Oke, mari kita saksikan keberangkatan kereta api Prabuangi dari stasiun Propolinggo Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, Prabuangi sudah berangkat dari stasiun Propolinggo Dan muantap lor, kobung lagi Wih, kobung terus ya Enak kalau gini setiap hari bisa dapat kobung Sehari dapat 2 Dan ini hari ke-6 Tanggal 5 November 2021 Saya hunting kereta api Prabuangi Yang masih tetap ditarik lokomotif Raja Kobung Semarang Poncol Dan di hari yang sama Ini Tawang Alun sudah ganti lokomotifnya Tidak lagi ditarik oleh lokomotif Raja Kobung Sedotopo Dan oke, mari kita saksikan keberangkatan kereta api Prabuangi Terima kasih telah menonton! Dan ya, kereta api Prabuangi sudah berangkat dari stasiun Propolinggo Dan sayangnya cuma obong kecil ya Kelihatan kecil apinya tadi di samping saya Dan oke teman-teman, sekian dulu video kali ini Lokomotif kereta api Prabuangi dan Tawang Alun sudah diganti semua Lokomotif Raja Kobung sudah tidak lagi dinas ke-9 saat itu Dan ya, mari kita akhiri video kompilasi kali ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Nyalakan juga loncengnya Untuk update video-video terbaru dari channel Youtube ini Jangan lupa tonton video lainnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.